Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaru yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya mau menjelaskan tentang siapa Mas Rasman Nasution yang kemarin telah menyatakan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Partai Demokratnya Pak Mudoko Saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kami semua ini di Partai Demokratnya Pak Mudoko tidak terlalu mengenal siapa itu Mas Rasman Beliau juga tidak akan terlalu banyak mengenal siapa kami yang ada di Partai Demokratnya Pak Mudoko Karena teman-teman di Partai Demokratnya Pak Mudoko itu baru mengenal Rasman setelah adanya Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang tanggal 5 Maret kemarin Nah beberapa waktu yang lalu itu Nah jadi untuk sementara saya melihat bahwa Mas Rasman itu sebetulnya ingin mencari sesuatu di rumah kami yaitu Partai Demokrat Tetapi sesuatu itu tidak ditemukan oleh siapa Mas Rasman Nasution Sehingga beliau kecewa Nah ini berbeda dengan kami yang sejak awal sudah menemukan sesuatu itu di Partai Demokrat Maka kami terus berjuang untuk Partai Demokrat dan terus mendukung Ketua Umum Partai Demokrat yakni Pak Dr. Mudoko Sesuatu yang kami temukan di Partai Demokrat itu adalah rasionalitas kebenaran dan keadilan Kami yakin bahwa Partai Demokratnya Pak Mudoko itu adalah partai yang memperjuangkan rasionalitas dan kebenaran juga keadilan Nah ini yang mungkin berbeda dengan yang dicari oleh Mas Rasman Nasution Sehingga beliau kemudian kecewa dan mengundurkan diri dari Partai Demokrat setelah tidak menemukan sesuatu yang dicari Dan sesuatu yang dicari itu berbeda dengan kami yang ada di Partai Demokrat Berikutnya mengenai pernyataan Mas Rasman Nasution yang mengatakan bahwa beliau mengundurkan diri dari Partai Demokrat Karena tidak ada kecocokan dengan dua orang sahabat kami Yang ini yakni Bang Darmizar ataupun Bang Nazaruddin dan sebagainya itu adalah persoalan dia pribadi Bang Darmizar itu konstribusinya banyak banget di Partai Demokrat ini Beliau orang yang sangat gigih untuk perlaksananya kongres luar biasa itu Beliau sangat gigih melawan dinasti Cikeas dan sebagainya Karena itu ketika orang seperti Rasman Nasution tidak menyetujui adanya orang seperti Bang Darmizar Itu salah besar itu bertentangan dengan dengan visi kami bertentangan dengan kemauan kami Bahwa kami memang sebetulnya menginginkan semuanya adanya terjadinya kongres luar biasa Partai Demokrat Kami semuanya menganggap bahwa Partai Demokrat dibawa ke pemimpinannya AHY itu banyak manipulasi politik Banyak peraturan di dalam anggaran dasar rumah tangganya Partai Demokrat 2020 dibawa ke pemimpinan SBY atau AHY yang bertentangan dengan undang-undang partai politik Kami semuanya Kami semuanya Terima kasih.